PEMBICARA 1 Dan Republik Indonesia Soekarno sudah berada di Kutaraja Sambutan meriah dengan semangat merdeka dari rakyat terlihat sepanjang jalan Dari lapangan terbang Lugnang hingga Hotel Aceh Di hadapan pemimpin rakyat Aceh Presiden meminta bantuan pesawat terbang untuk menembus blokade Belanda Serta dukungan dana untuk membiayai delegasi Indonesia di PBB Dan juga untuk membeli dan mengirim obat-obatan beserta vaksin Untuk Panglima Besar Jenderal Sudirman di Yogyakarta Cek senilai dua buah pesawat terbang Serta 25 kg emas rakjat Aceh terkumpul dalam waktu singkat Sedara Presiden Ini Tengku Hasan Kurangkale Ini Tengku Hasbelah Indra Puri Ini Tengku Wahab Selimu Sedara Presiden Kami para alim ulama Aceh Meminta kepada saudara Jika nanti kita terbebas dari jajahan Belanda Agar saudara Benar-benar memperhatikan syariat Islam Dan jangan sekali-kali Mengecewakan rakyat Aceh Wahai Kakak Para ulama saudara-saudara semua disini Sudah jelas saya katakan Bahwa perang melawan kolonial Belanda ini adalah perang suci Di hati Sabi Lila Saya harap kakak dan saudara-saudara disini bisa mempercayai saya Sebagai Presiden Untuk menyelesaikan semua ini Saya mohon doa Kalau agresi Belanda Kedua Soekarno hantar Di tawan Belanda Mister Sofrudin Perawiran negara Kendalikan RI Di Aceh, Sumatera Jaman Suharto pegang pimpinan Arun berkembang Kemancang negara Seluruh provinsi dapat bagian Hasil gas alam Di Aceh Raya Janganlah Aceh Tuhan lupakan Yang telah berjasa Seumur masa Oh cinta yang ikhlas Mari wakafkan Di sini Radio Rimba Raya Mengabarkan bahwa Belanda telah melanggar perjanjian di Tengkarjati Dan telah menyerupi Bupak Jogjakarta Serta bentuk negara kederati Atas prakarta Jendral Pandu Seluruh masyarakat dan militer di Kutaraja Agar berhati-hati dari pesawat udara Belanda Dan Gubernur Militer Aceh Langkat Karo telah memberitahukan agar tentara kemerdekaan Untuk menggunyikan tanda-tanda bahaya Yang dilakukan dengan surune dan atau dengan lonceng besar di rumah Aceh Kabar terbaru dari luar negeri Wakil-wakil Republik Indonesia yang dipimpin oleh Mr. A.A. Meramis Beserta kawan-kawan di luar negeri Terus melakukan kontak dengan Aceh Karena hanya Aceh Satu-satunya wilayah Indonesia yang masih tersisa Terus melawan penggajah Dalam sejarah Indonesia merdeka Aceh bertahan Tak pernah kalah Bersusah payah Keminusantara Soekarno Hatta Ke Aceh datang Mohon bantuan Untuk bangun negara Rakyat menyumbang Dua kapal terbang Jikal bakalnya PT Garuda Kalau agresi Belanda Kedua Soekarno Hatta Hitawan Belanda Mr. Sokrudin Prawira negara Kendalikan RI Di Aceh, Sumatera Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Tengku Waalaikumsalam Tengku Barusan dilempar pesawat Belanda di Belang Padang Jadi ada nama Tengku ditulis disini Berasa kalengnya Kehadapan Paduka Yang Mulia Gubernur Militer Aceh di Kota Raja Perkembangan perjalanan politik di Indonesia Menunjukkan makin-makin jelas Bahwa adalah berfaedah dan baik bagi suku-suku bangsa Sumatera Untuk mencapai kerjasama yang lebih rapat dan lebih baik Yaitu suatu kerjasama yang akan dapat terlahir Bukan saja dalam lapangan politik dan ekonomi Tetapi juga dengan beberapa banyak cara yang lain Itulah sebabnya maka saja merasa boleh memulai menggerakan Untuk mengundang wakil-wakil segala daerah Sumatera Kuat turut serta dalam suatu muktamar Sumatera Yang akan dilantungkan di Medan pada 28 Maret ini Tujuan komprensi ini Yang satu sampai lima hari lamanya Ialah mengadakan perhubungan yang pertama Di antara daerah-daerah dan suku-suku bangsa Sumatera Yang berbagai-bagai Dan saja menyatakan penghargaan saja Moga-moga perhubungan yang pertama ini Berangsur-angsur tumbuh Menjadi pertalian yang bertambah-tambah eratnya Untuk kebahagiaan bangsa Sumatera Dan bangsa Indonesia seluruhnya Negara Sumatera Timur akan merasa Sebagai suatu kehormatan Untuk menerima perutusan Tuhan Sebagai tamu selama muktamar itu Yang diundang ialah Aceh, Dapanuli, Nias, Minangkabau, Bengkalis, Indragiri, Jambi, Riau, Bangka, Belitung, Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu Terlepas dari segala perbedaan paham politik saja Menyatakan pengharapan saja Supaya Aceh juga akan menyuruh suatu perutusan Mewakilinya pada muktamar pertama Dari suku-suku bangsa Sumatera ini Pembesar-pembesar di Sabang Telah diperintahkan untuk menyambut perutusan Tuhan Dan mengawarinya ke Medan Dengan kapal terbang Wali Negara Sumatera Timur D. Dr. Mansur Terima kasih Tuhan Bagaimana tanggapan saudara-saudara sekalian? Silahkan Menurut saya Ajakan Tuhan Kemansur harus kita terima Mengingat situasi sekarang Seluruh wilayah Indonesia sudah menyatakan bergabung dengan negara federasi bentukan PANU Cuma kita yang tersisa Kita tidak mampu mempertahankan wilayah ini lebih lama lagi Abu Terima kasih Pak Griban Abu Kalau mau senang Nepele gedeh Acehnya dari RI Ambil sesuatu yang baik Kalaupun itu keluar dari babah Rimung Kondisi hari ini Seluruh wilayah di Indonesia sudah lumpuh Beberapa daerah sudah kembali berhasil dikuasai oleh Belanda Kecuali Aceh Selain itu Kita juga memiliki sejarah dan kemampuan secara militer untuk bisa berdiri sendiri Kecuali Aceh Kecuali Aceh Yang perleta ingat Kita punya sejarah yang kuat Abu Sejarah yang kuat secara militer untuk mampu Dapedeng gedraw dengan geronyong Selain itu Yang perleta ingat Jangan sampai kosong ke pemimpinan Seperti fakta hari ini Bahwasannya Presiden Soekarno sudah ditahan oleh Belanda Berikut dengan wakil presidennya Kita kekosongan pemimpin Oleh karena itu saya pikir Kita Hanya satu-satunya yang tersisa Aceh Saya pikir begitu Bagaimana yang lain? Oke maaf Siap Lalu cinta Pak Tidur Bekara surat dari Van Mok Bek takalun Belanda lagi Tapi ta'u niat baik Van Mok Untuk membantu Mempersiapkan kemerdekaan Republik Indonesia Dengan konsep federasi Sekian dari Lut Lutam malam Bacut Laki maaf mungkin Beda pendapatannya Tenggu Tapi Lut awaikan Kekas sepakat Dengan konsep federasi Van Moknya Lut rasa Konsep federasi Van Moknya Adalah konsep yang paling tepat Untuk Indonesia yang tak luahnya Dengan tetap Ada negara-negara bagian Di dalam Menang Yang Ashan Kita tidak mungkin bisa bersatu Dengan konsep federasi Karena Republik ini Baru terbentuk Kalau kita terima Kita akan sangat mudah Dipecah belah oleh Belanda Dan itu Niat jahat Belanda Dalam federasi Begini sodara-sodara Lut Menurut saya Dan sebagaimana kita perhatikan Selama ini Bahwa kesediaan rakyat Kekas kepada Republik ini Adalah kesediaan yang lahir Dari kedulusan Dan keikhlasan Dengan hati nurani Yang penuh perhitungan Dan perkiraan Oleh sebab itu Sodara-sodara Kita tidak akan Membangun Aceh Raya Karena kita Bersemangat Republikan Dan satu hal lagi Sodara-sodara Menanggapi surat Yang sudah dikirimkan Tuan Bumansur Dari Sumatera Timur Hari ini Saya putuskan Anggap saja surat itu Tidak ada Dan saya tidak akan Membalas surat tersebut Karena semua Untuk kepentingan Jadi Rapat ini Saya tutup Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Allah Al-Bbetul Allah Al-Babar Dalam sejarah Indonesia merdeka Ajai bertahan Tak pernah kalah Persusat payah Demi Nusantara Tiba lagi Ya, tak betul pendapat Abu Bunuh. Belumnya. Kita kan sudah sepakat kalau kita harus mendukung RI dan menolak surat dari Tuan Kumansur. Ya, seperti pendapat Abu tadi. Bahawa kita berpisah dari RI. Tak pekan laju dari RI-nya. Nyangka, Hiru. Bunuh kan huw. Tak medihkan Bunuh. Bagaimana pegang haba-hali di luar-luar rapat. Hanya guna. Hanya hanyalah adoran lah. Tak medihkan Bunuh bergerak di pekabar. Hanya guna lah. Hanya hanyalah adoran. Nyamanan. Jik leh mengatanku. Dada keijin ini leh. Gek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abu. Mulai ronyo. Urusan nang ronyo. Berpulang fikir sama Tengku. Saya sudah berikan pendapat. Abu. Saya yakin. Saudara Soekarno tidak akan mengingkari janji yang sudah disampaikan dua tahun yang lalu. Bagaimana kita bisa yakin. Selembar bukti pun tak ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh cinta yang ikhlas Mari wakafkan Negeri yang aman Rakyat sejahtera Bye. selamat menikmati